Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Pantas aja dia langsung kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 yang super duper ribet bawaannya banyak banget loh itu dibuang-buangin deh tuh akhirnya sama si Frank BTW mereka gak ada yang nyadar Lily ditangkap sama penyelundup burung gara-gara dia mau nyobang ngehantiin mereka tapi karena buru-buru udah dikejar sama anak buahnya nih loh Frank buru-buru jalanin kapalnya oke Lily berhasil ngebuka pintu kandangnya dia nyoba ngelawan sebisanya dulu nih gak lama Frank datang jemput dia sementara kapalnya diserahin ke McGregor Frank langsung nyebur buat naik ke kapalnya si Lily gak mau basah jadi dia nyari jalan lain kelewat dong itu ada-ada aja nih si Lily oh ternyata si Lily tuh gak bisa berenang pake alasan gak ada niat berenang segala coba baru juga jalan eh nongol nih kapalnya si Joachim nembakin kapal mereka sampe mati mesinnya Frank turun ke dermaga buat ngambil minyak baru dia tuh bisa nyala lagi mesinnya mana ditembak torpedo lagi tuh sama si Joachim buat ngendarinnya Frank naikin kapalnya ke kantornya Nilo udah ya udah bebas nih di tengah perjalanan ada segerombolan Geofrensis di deket kapal mereka warga setempat nyebut Geofrensis tuh engentado yang artinya roh perubah bentuk katanya ada mitos gak boleh natap mata mereka bakal mimpi buruk seumur hidup ini mereka lagi debat nih jalan mana yang harus mereka lewatin menurut Frank jalan yang ditunjukin peta itu bahaya ada jeramnya tapi karena kalah ngotot sama Lily yaudah akhirnya mereka ngambil jalan yang Lily minta abis itu mereka istirahat dulu takut kapalnya rusak ya kalau dipaksa lanjut terus disini si McGregor kelaperan dipancingin piranha dong tuh sama si Frank buat makan mereka malam itu Lily sama Frank lagi ngomongin masalah pohon agung eh tiba-tiba McGregor dateng teriak-teriak taunya dia dikejar sama si Proxima Proxima cuma mau ngajak dia main di sisi lain Joachim sama anak buahnya berhasil nemuin gua tempat para conquistador dia ngalihin aliran sungai buat ngebebasin Aguirre sama yang lainnya dia juga nyuruh mereka buat nemuin mata panahnya nah nanti mereka bakal dikasih bunga buat ngelepasin kutukan mereka oke udah besok paginya nih mereka siap-siap ngelewatin jeram Lily nyuruh McGregor nyimpen mata panahnya di tas ya ilah si Proxima disuruh ngambil mata panah malam minum wan yang tumpah mabok ntar waduh ujung dari jeram-jeram itu ternyata air terjun guys untungnya si Frank jago tuh ya dia berhasil muterin kapalnya lewat jarum lain yang ada di sebelahnya nah kan mabok kan bener gagal deh misinya Frank ini mereka menepi dulu nih Frank sama McGregor lagi ngambil kayu bakar dulu sementara itu si Lily nyelinap masuk ke kabinnya Frank disitu Lily nemu foto sama sketch-up penemuan modern selain itu ada juga penelitian tentang air mata bulan Lily jadi nuduh Frank kalau Frank juga nyari pohon agung itu tapi Frank bilang dia udah lama nyerah tiba-tiba ada yang mana si McGregor Lily keluar dia juga jadi kena panah pas Frank keluar mau nangkep Lily eh dia juga jadi kena panah tumbang semua ternyata itu orang-orang dari suku Pukami Cuna mereka dibawa ke kepala suku mereka Frank nyoba ngomong pake bahasa suku itu minta McGregor sama Lily dilepasin dia juga nerjemahin omongan si kepala suku katanya kepala suku minta mata panahnya Lily nyuruh dia nerjemahin omongannya ke kepala suku dia mau nolak dia gak mau ngasih mata panahnya tapi si Frank nerjemahinnya gak sesuai sama omongannya Lily malah bilang kalau Lily susah ditanganin abis selesai ngomong si Lily langsung mau nyoba kabur ngelawan orang-orang suku itu anehnya mereka tiba-tiba pada ketawa taunya orang-orang dari suku ini yang biasa disewa sama Frank buat bantu bisnis turnya ya makin marah lah si Lily makin gak percaya aja nih dia sama Frank Sam si kepala suku mau nerjemahin simbol-simbol yang ada di mata panahnya nih katanya pohon agungnya itu cuma mekar pas Blood Moon dan mulai dari sini si Lily mau pergi sendiri aja katanya gak mau lagi sama si Frank sebelum pergi McGregor ditawarin pake merah-merah kayak yang orang-orang suku itu pake tuh dan kalian tau apa? itu tinta Tato baru bakal hilang 20 tahunan lagi eh itu satu persatu orang dari suku Pukamichunanya dicomot Frank baru-baru ngasih tau Lily sampai akhirnya ini mereka berhadapan langsung sama para Kongisteadernya Lily sempet ketangkep tapi dia berhasil ngelolosin diri wah mata panahnya keambil tuh dikasih ke Aguire Frank langsung ngejar Aguire udah mau keambil tuh padahal eh dia ditusuk tepat di jantungnya tapi dia berhasil ngerebut mata panahnya lagi terus dikasih ke Lily tadinya Lily mau kabur sama McGregor tapi McGregor kakinya sakit gak bisa lanjut yaudah akhirnya dia harus sendiri si kepala suku ngasih tau dia buat ngejauh dari sungai aduh ketangkep lagi nih kakinya Lily eh tapi para Kongisteadernya tiba-tiba ketarik gara-gara mereka gak sadar kalau udah kejauhan dari sungai mereka kan masih dalam keadaan di kutuk gak bisa keluar dari sungai ini udah besok paginya nih Lily nyari McGregor eh malah ketemu sama Frank dan gak lama McGregor dateng sama si kepala suku yang bikin mereka kaget itu pedang atau kayak keris ya itu masih nanjep dong di dadanya akhirnya Frank ngaku kalau nama aslinya dia itu Francisco Lopez de Heredia dia juga ngaku kalau umurnya udah 400 tahunan lebih dia janji bakal ngasih tau semuanya tapi dia minta dicabut dulu dia nih pedangnya gak enak banget diliatnya di sisi lain Yoahim dapet info lokasi si Lily yang bawa mata panahnya ini dari lebah yang dikirim sama para Kongisteader nah ini sambil narusin perjalanan si Frank lanjut cerita ayahnya dia dulu itu tentara bayaran yang disewa sama ayahnya Guire dia dibesarin sama ayahnya Guire semenjak ayahnya dia tewas pas lagi ngelindungin ayahnya Guire sampai suatu saat anaknya Guire sakit keras Aguiire mau nyari air mata bulan itu buat anaknya yaudah akhirnya Frank ikut bahkan yang bikin petanya itu si Frank nah pas kejadian si Aguiire maksa minta mata panahnya itu si Frank malah mihak ke sukunya sebenernya dia cuma gak mau sampai si Aguiire tuh ngelakuin hal-hal jahat tapi Aguiire jadi dendam sama dia bahkan mereka sempat ketemu lagi setelah bertahun-tahun berlalu sempat gelut lagi mereka sampai akhirnya Frank ngejebak mereka di gua gitu tapi masalahnya si Frank ini juga kena kutukannya makanya selama ini dia jadi pemandu wisata sungai ya karena dikutuk gak bisa jauh dari sungai BTW itu si McGregor jadi dititipin ke kepala suku ya tiba-tiba perahu mereka keangkat taunya itu kapal selamnya si Yohim eh si kepala suku langsung nyebur dong kabur itu dia ninggalin si McGregor McGregor Yoahim nawarin McGregor naik kapal dia ya maulah ya pasti dia tapi si Yoahim akhirnya ngancem McGregor kalau McGregor gak mau ngasih tau Lily kemana desa Puka Micuna mau diledakin sama dia malam itu Lily nanya kalau nanti udah ketemu pohonnya Frank mau apa Frank bilang Frank mau ngelepasin kutukan dia sama para conquistador abis itu dia mau istirahat aja katanya udah capek hidup 400 tahun ini dengan terpaksa akhirnya McGregor ngasih tau lokasinya sementara itu Lily sama Frank mentok di air terjun lalu narota Frank nyelem taunya bener di dalam air itu ada kuil Frank maksa Lily biar berani nyelem juga buat masuk ke kuilnya oke berani di dia Lily gak sengaja nginjak sesuatu yang malah jadi nutup jalan masuknya Frank masih di luar ada untungnya sih jadi si Frank bisa ngasih bantuan oksigen buat Lily untuk buka pintu kuilnya lagi ngebuka udah mau kehabisan nafas lagi nih dia Franknya juga lagi ke permukaan ngambil oksigen nah udah hampir kebuka nih tapi talinya nyenggol di kanberan ha jadi pada ngamuk nyerang si Frank pas berhasil kebuka sepenuhnya air sungainya langsung surut aduh pingsan lagi tuh si Lily kehabisan nafas sadar-sadar langsung ngamuk dia sama Frank gara-gara tinggalin lah dia gak tau aja ya si Frank dikerubutin sama pirana-pirana ini mereka baru sadar dong airnya surut dan jadi keliatan tuh kuilnya Lily seneng banget karena dia pikir kan si Frank jadi bisa hidup lagi tapi ternyata si Frank bener-bener gak mau nah nah nongol nih kapalnya si Yoahim ya mana itu ada lebah utusannya si para kongkisteder lagi pasti ngelapor nih langsung deh tuh diminta mata panahnya dia bilang dia yang lebih butuh air mata bulannya selain buat menangin perang dia juga mau pake itu buat jadiin dia yang paling berkuasa nah masuk nih mereka tapi pohon yang mereka cari-cari ternyata udah mati si Yoahim nyuruh Lily buat ngidupin pohonnya lagi tapi itu gak ngejamin keselamatan Lily sama McGregor juga akhirnya Frank yang ngajuin diri dengan syarat bebasin Lily sama McGregor dan kasih dia satu kelopak bunga yaudah Yoahim setuju tapi tetep si McGregor dijadiin Sandra ini si Lily disuruh bantu Frank dia nolak kecuali dia juga dikasih satu kelopak bunga si Yoahim bilang dia cuma mau ngasih satu kelopak Lily disuruh minta aja tuh ke si Frank Frank ngasih kode ke Lily kalau dia mau kelopak bunganya dia harus bunuh Frank dulu nah si Lily ngerti maksudnya Frank nah udah dicoba pasang tapi gak ngepas taunya ada teka-tekinya persis omongannya si kepala suku mereka harus memperbaiki hati yang patah mereka baru sadar ternyata itu bisa dibuka ada permata di dalamnya itu dia yang mata panas sesungguhnya wah bener tuh hidup lagi pohonnya bunganya juga mekar lagi Frank sama Lily langsung jalanin misi mereka Lily nyolong pistol buat nembak Frank santai lah ya karena Lily kan tau Frank gak akan mati diem-diem Frank nyomotin anak buahnya Yoahim yang ada di kapal dibantu nih sama McGregor tapi kena tonjok gak tuh si Frank Proxima juga keluar nih dipanggil sama McGregor bantu nyerang yang terakhir ini lagi pada fokus sama yang ribut di kapal Lily ngambil kesempatan udah pada layu lagi nih karena kan mekarnya cuma pas Blood Moon tepat di atas itu yaps Lily berhasil dapet satu kelopak bunga tapi Lily kepleset dahan-dahan pohonnya udah makin rapuh mana si Yoahim nyamperin minta tuh kelopak bunganya Lily ngelepas bunganya dia nyuruh Frank ambil wuh dapet nih eh eh Frank mau jatuh untung ngajak Proxima nangkep dia keren banget deh nih ya si Proxima nah nah para conquistador dateng nih mereka mau ngejar Lily si Frank langsung ngasih liat bunganya ke Aguirre jadi dia dikejar sekarang Frank mau nabrakin perahunya buat nutup sungainya mana dikroyok lagi nih dia yaelah yaelah dateng lagi nih si Yoahim kali ini McGregor yang maju niatnya cuma mau mukulin eh malah jadi ketibaan batu tuh si Yoahim ternyata si Frank udah ngasih bunganya ke McGregor buat dikasih ke Lily oke ini sungainya udah kebendung Frank sama para conquistador langsung kejerat sama akar kutukannya Lily baru sadar kalau dia jatuh cinta sama Frank akhirnya dia mau ngasih bunga itu buat nyelamatin Frank ditunggu kok gak ada perubahan gitu Lily sama McGregor nyerah sedangkan Proxima tetep nunggu disitu tiba-tiba Lily denger ada suara terus dia balik lagi eh bener dong Frank pulih itu juga ada satu kelopak bunga yang mekar lagi bisa buat penelitiannya Lily di akhir scene udah balik lagi nih ke Inggris Lily sekarang jadi profesor di Universitas Cambridge nah ini si McGregor lagi disuruh nolak undangan keanggotaan nih dari Royal Society iyalah dulu kan Royal Society tuh paling nolak Lily banget oh iya sesuai janjinya Lily sama Frank mulai ngejelajah London tuh ya ya itu tadi alur cerita dari film Jungle Cruise gile nih film oke banget sih asli deh worth it banget buat ditonton apalagi bareng keluarga ya oke Pramal jangan lupa ya follow instagram kita at radiomalang.id sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati